Hukeng kehilangan jejak perkembangan kasus Sum Kuning Dirinya kecewa dengan dilepasnya penanganan kasus itu dari tangan kepolisian Dalam kasus persidangan perkuasaan Sum Polisi kemudian mengumumkan pemerkuasa Sum berjumlah 10 orang Semuanya anak orang biasa, bukan anak penggede alias berjabat negara Sejak terlibatnya Presiden Soeharto dalam kasus ini Hukeng sadar ada kekuatan besar untuk membuat kasus ini menjadi bias Akan tanggal 2 Oktober 1971 1971, Hukeng dipensiunkan sebagai Kapolri Beberapa pihak menilai Hukeng sengaja dipensiunkan untuk menutupi kasus ini Usai dipensiunkan di umur 49 Seperti dikisahkan dalam buku Hukeng Polisi dan Menteri Teladan karya Soeharto Hukeng kemudian mendatangi ibundanya untuk sungkem Saya tak punya pekerjaan lagi bu, kata Hukeng Sang ibunda menjawab tenang Kalau kamu jujur dalam melangkah Kami masih bisa makan hanya dengan nasi dan garam Kata sang ibunda Seperti dikisahkan dalam buku Hukeng